Saudara memasuki masa kampanye yang telah dimulai pada 28 November kemarin, peserta pemilu di Pontianak diminta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Para peserta juga diingatkan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk penyebar berita bohong, kampanye hitam, serta kampanye yang bermuatan sara. Masa kampanye pemilu tahun 2024 resmi dimulai pada tanggal 28 November 2023. Memasuki tahapan ini, seluruh peserta pemilu diminta tertib dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menjelaskan, sesuai ketentuan, peserta dapat melakukan pertemuan terbatas dengan tatap muka serta memasang alat peraga. Namun di sisi lain, mereka diimbau tetap santun, dilarang menyebar berita bohong maupun yang bermuatan sara, termasuk tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Jika terbukti melanggar, maka akan diberikan sanksi oleh Badan Pengawas Pemilu. Dalam peraturan KPU tentang kampanye itu kan kita diminta untuk berkonasi, untuk memperhatikan semua aturan-aturan yang ada. Nah, dari pemerintah daerah sendiri telah menegaskan itu lewat SK Wadi Kota. Nah, sehingga memang, dan memang selalu rutin di setiap-setiap pemilu juga area-area itu, memang kita tidak, apa, tidak kita perkenankan. Ini menjaga estetika dan keindahan kota lah, ya, seperti itu. Nah, itu tidak kita perkenankan. Namun, untuk misalnya di fasum, apa, di, apa, lapangan yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak swasta itu boleh saja, tapi tetap saja di luar area itu. Nah, kemudian di, apa, di beberapa tempat lainnya di pihak swasta, di gerundung swasta atau gerundung pribadi ya silahkan. Saya sudah memerintahkan pada staf untuk membuat himbawan berdasarkan SK 71. Kemudian yang kedua, besok saya akan mengumpulkan panwas jam sekota Pontianak untuk diberikan arahan terkait bagaimana mengawasi kampanye, lalu kemudian strategi apa yang harus disampaikan, kemudian yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana berkomunikasi untuk pencegahan-pencegahan dini terhadap para kontestan pemilu. Saya kira itu yang pertama kita lakukan. Mungkin jika ada yang melanggar, setiap mungkin tindakan di bawah? Ya, kita disesuaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Jika itu administrasi, maka kita lakukan penanganan secara administrasi. Kalau itu masuk kategori pidana pemilu, maka akan kita lihat pidana pemilunya. Masa kampanye ini akan berlangsung sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Selain itu, para peserta baru diperbolehkan melakukan kampanye di media sosial dan rapat umum mulai 21 Januari nanti. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat